Terima kasih ada masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa seorang pekerja bangunan yang hendak memperbaiki instalasi listrik terjepit lift dari bangunan ruko yang sedang direnovasi di Duransawit, Jakarta Timur. Surya Darmadi tersangka kasus korupsi 78 triliun rupiah akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Agung. Selengkapnya dalam kilas berita nasional berikut ini. Surya Darmadi tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang tiba di Gudung Bundar Kejaksaan Agung RI di Jakarta siang tadi. Bos PT Palma Group yang mengakibatkan negara menerita kerugian sebesar 78 triliun rupiah itu dijemput petugas Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut kuasa hukum Surya Darmadi, kedatangan kliennya ke Kejaksaan Agung membuktikan bahwa kliennya kooperatif menjalani pemeriksaan kasus korupsi dan bukan kabur seperti yang selama ini diberitakan. Selain Surya Darmadi, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan mantan Bupati Indera Giri Hulu Riau periode 1999-2008, Raja Tamsur Rahman sebagai tersangka. Keduanya diketahui melakukan kong kali kong terkait perizinan lahan sawit seluas 37 hektare di Indera Giri Hulu pada 2003 silam. Tubuh bagian bawah pria ini menjuntai ke bawah, sementara bagian atasnya terjepit pintu lift berbentuk rangkaian besi di sebuah ruko di kawasan Tanjung Duret, Jakarta Barat. Sebelum ditemukan tewas secara mengenaskan terjepit pintu lift, SDR warga Rawa Buaya Cengkara yang Jakarta Barat tengah memperbaiki instalasi listrik ruko yang tengah direnovasi. Pada saat kejadian, para pekerja lainnya tengah melakukan pengerjaan di lantai tiga, sementara korban berada di lantai dasar. Saat korban hendak naik ke atas dengan menggunakan lift, lift tiba-tiba bergerak ke atas ketika tubuh korban belum lagi sepenuhnya berada di lift. Alhasil sebagian tubuh korban pun terjepit dengan tubuh sebagian berada di dalam lift, sebagian lagi di luar. SDR pria 53 tahun itu pun meninggal dunia. Kepolisian posek Tanjung Duret yang tiba di lokasi segera menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa tiga orang pekerja guna mengetahui pasti penyebab dari peristiwa itu. Pemandangan kontener yang menimpa truk ini terjadi di depo BJI Depo, Jalan Perapat Kurung Selatan, Nokor, 17 Surabaya dan sempat direkam oleh seorang warga. Akibat kontener yang menimpa persis di bagian kepala dari truk, supir yang berada di dalam truk terjepit dan tewas. Diduga sebelum menimpa truk, seperti biasa kontener yang diangkat untuk dipindahkan ke atas truk mengangkut kontener dengan alat berat Ritz Stiker. Namun pengait kontener lepas dari pengaitnya lantas menimpa kepala truk kontener yang persis berada di bawahnya. Diketahui supir yang berada dalam truk naas itu namanya Imang Kustiawan. Warga Surabaya berusia 47 tahun itu pun tewas dan jenazahnya langsung dilarikan ke kamar jenazah rumah sakit PHC Surabaya. Demikian laporan tim meliputan ANTV.